Intro Harshvar dan Kapur adalah nama yang mungkin belum pernah anda dengar sebelumnya. Ini karena dia adalah seorang pemula di industri Bollywood dan baru membuat dua film sampai saat ini. Dia adalah putra bungsu dari Anil Kapur dan saudara dari Sonam Kapur. Kalau Sonam saja sudah menimbulkan kericuhan di mana-mana, bagaimana kalau sekarang ada dua Sonam? Melainkan itu saudaranya sendiri yang tak kalah songongnya dari Sonam sendiri. Harshvar dan selalu menjadi berita karena kontroversinya, bukan karena filmnya. Beberapa waktu lalu ia bilang kalau perjuangannya di Bollywood, ia tidak butuh saran dari dua saudari perempuannya. Karena katanya kalau Sonam, itu gampang, dia cuma aktris yang tidak perlu hadir di lokasi syuting sampai film habis. Sementara kakaknya Ria sibuk dengan pemasaran, jadi dia tidak bisa membantunya katanya. Seketika Harshvar dan dikecam oleh warganet karena sikap sombongnya itu. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah tindak seksisme. Nah mungkin itu belum sedikit membuat kamu geram ya. Bagaimana dengan kontroversi berikut? Harshvar dan adalah orang yang paling tidak ingin dikaitkan dengan wanita siapapun. Dia akan menolak mentah-mentah wanita yang disebut berpacaran dengannya. Tapi kalau ganggu urusan orang lain, dia tidak mengapa guys. Ia pernah mengorek hubungan Katrina Vicky yang dirahasiakan kala itu. Saat itu Harshvar dan hari diinterview Sum, ia ditanyakan tentang rumor kencan siapa yang benar yang bukan buatan tim agensi. Harshvar mengatakan Katrina Vicky adalah yang benar. Apakah saya akan dapat masalah karena mengatakan hal ini kata Harshvar dan. Tentu saja berita itu langsung heboh dan ternyata sampai di telinga Katrina. Menurut sumber Katrina yang berbicara ke media, konon Katrina tidak senang dengan pernyataan Harshvar dan tersebut. Mereka tidak saling mengenal katanya dan tidak punya urusan untuk membicarakan kehidupan Katrina. Lagi kata sumber itu, kalaupun Harsh kenal Vicky dan Katrina, dia harus minta izin dulu katanya. Karena Katrina trauma dengan hubungannya kepada Ranbir kala itu. Katrina tidak mau banyak bicara tentang Vicky dan ingin to the point saja. Banyak wanita yang sering dikencani Harsh tapi tidak ingin diakuinya. Ia menolak hubungannya dengan Dria padahal mereka nyata berkencan. Kemudian juga bersama Sarah yang menjadi pembicaraan besar di Bollywood saat itu. Bahkan di saat keduanya belum jadi aktor dan aktris. Keduanya ketahuan lagi makan malam bersama dan santai saja dengan orang di sekitarnya. Setelah itu Sarah sangat disibukan dengan syuting debutnya ke Darnat. Ada juga rumor yang mengatakan, kalau Sarah lagi dekat dengan Sushan selama syuting. Harsh yang tahu hal itu lalu mengkonfirmasi ke media. Kata Harsh, Saya pikir belum ada wanita yang mana saya mencapai tahap serius sampai sekarang. Kalaupun ada saya akan merahasiakannya, kata Harsh. Putus dengan Sarah Harsh langsung gait wanita lain bernama Monica Dogra. Debak apa yang dikatakan Harsh tentang kencan makan malamnya saat itu? Kami tidak berkencan katanya. Yang saya tahu sekarang kita bisa bertemu wanita meskita mengencaninya, kata Harsh. Harsh Fardan sadar kalau film pertamanya gagal karena kemistrinya kurang. Tapi di film kedua yang disebut gagal, ia tidak setuju karena menurutnya itu keren. Saya bahkan menontonnya seratus kali dan saya tetap kagum dengan konsepnya, kata Harsh. Lagian katanya, Harsh tidak mengejar status bintang. Alasannya karena ia tidak mau membuat satu jenis film saja. Ya tentu saja tidak ada keraguan dari Harsh untuk coba berbagai macam film. Walaupun film sebelumnya tidak ada yang berhasil. Karena pada faktanya, dia tidak malu menelpon sutradara untuk membicarakan film untuknya. Dia telah menelpon Rakesh Om Prakash, Vikram, Soya Akhtar, Sujit Sirkar, hingga Ishan Nair yang merupakan seorang fotografer sekaligus membuat film. Saya sedang menunggu proyek dari mereka, kata Harsh. Walaupun Harsh akui tak suka film Bollywood. Harsh sebut masa mudanya habis untuk menonton film luar. Nah, makanya Harsh juga sedang merencanakan film Hollywood. Bagaimanapun itu caranya, katanya. Dia lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak sama sekali. Benar sih Harsh, tapi sukseskan dulu karir Bollywood melalui ke Hollywood ya. Saat ini, walaupun debut film aktor rata-rata gagal, tapi mereka masih bisa dapat penghargaan terbaik. Seperti misalnya Harsh Fardan, film debutnya Mirsi yang gagal berhasil menangkan dua penghargaan. Nah, rakusnya Harsh, ia juga ingin merebut film fair sebagai debutan terbaik. Tapi sebaliknya, itu jatuh ke tangan Diljit Dosand. Harsh lalu keluar-keluar mengatakan, Saya tidak tahu bagaimana juri menentukan pemenang tahun ini. Saya menang setiap penghargaan, tapi tidak menang film fair. Saya pikir kategori best debut, itu untuk aktor yang benar baru di industri film. Bukan untuk aktor yang sudah membintangi film di industri lain sindir Harsh ke Diljit. Tahu begitu, Saya akan membuat 100 film Inggris dulu baru mulai debut di sini, kata Harsh. Karena omongannya itu, dia banyak diserang oleh warganet. Juga ditanggapi oleh editor film fair mengatakan, Rasa lebih pantas dari aktor baru sekarang di luar imajinasi. Sandainya mereka punya bakat setengahnya saja. Yang kemudian dijawab oleh Harsh, Sebut saja nama aku katanya. Ditambah dengan tweet amukan lainnya dari Harsh seperti berikut. Hebatnya Sonam Kapur, Ia membela adiknya walaupun mungkin sebagian besar menganggap itu salah. Harsh bukan tipe orang seperti itu, kata Sonam. Harsh adalah jiwa yang paling manis, Paling lembut paling baik yang pernah kutemui. Dan untuk menyebabnya, Hanya karena dia berbicara tentang penghargaan debutan itu tidak adil. Kata Sonam, Harsh telah berbicara dengan kejujuran. Dan menurutnya Harsh tidak berbicara keluar dari jalur. Cuma karena filmnya tidak berjalan dengan baik, kata Sonam, Bukan berarti semua kerja keras yang telah dilakukan Harsh itu dibatalkan. Harsh adalah salah satu penggemar Diljit, kata Sonam. Apakah kalian percaya omongan Sonam? Beberapa waktu kemudian Harsh merilis pernyataan minta maafnya kepada Diljit Tosans. Ya walaupun Diljit tidak pernah merasa dia dilibatkan. Saya tidak terluka, kata Diljit. Saya tidak sedih. Saya berterima kasih ke film Fair telah memberi kepercayaan kepada saya, katanya. Jadi masalah klir ya, teman-teman. Kontroversi lucu satu ini mungkin agak terdengar menjijikan bagi orang ya. Harsh melarang orang-orang membakar petasan karena anjingnya jadi takut. Harsh di tweetnya menuliskan orang terus membakar petasan. Itu membuat anjingku takut dan tidak nyaman bagi orang lain di rumahnya. Ini lebih buruk dari apapun, kata Harsh. Itulah mengapa saya tidak pernah menuruti budaya ini, katanya. Gunakan akal sehat Anda sekali-kali, tulis Harsh. Nah, apa yang netizen dapatkan di tahun-tahun sebelumnya? Ternyata Harsh sibuk membakar petasan bersama ayahnya. Warganet bilang Harsh munafik. Apakah Harsh baru saja berakal sehat, tulis salah satu netizen? Lainnya ada menanggapi Harsh dengan foto ini. Katanya nakjet pribadi lebih tidak ramah lingkungan daripada bakar petasan. Itu bisa menimbulkan emisi karbon. Nah, karena Harsh Fardan sadar dia munafik, dia menghapus tweetnya itu kemudian. Kang Gena sepertinya melewatkan Harsh untuk dikomentarinya. Tapi tenang kita punya musuh Kang Gena Tapsi Panu yang sudah mewakilinya. Tapsi pernah berbicara di depan media tentang perjuangannya sebagai aktor luar. Yang menyinggung Harsh mengatakan, Jika saya berada di posisi putra Anil Kapur Harsh Fardan, saya mungkin tidak inginkan kesempatan kedua setelah film pertama ku gagal. Pernyataan Tapsi Panu itu ditanggapi buruk oleh Harsh Fardan. Kata Tapsi dia dan Harsh lalu saling berbalas adu argumen lewat pesan. Apapun kata Harsh, Tapsi tak pernah rasa bersalah. Rupanya maksud Tapsi, anak bintang juga mengalami ketakutan tersendiri. Ketakutan itu adalah apakah mereka bisa melampaui ayahnya seperti itu maksud Tapsi. Nah, itulah beberapa kontroversi Harsh Fardan Kapur karena mulutnya. Kita mengharapkan aktor baru berbakat dan bukan yang cerewet kan?